Walaupun kalau kau tamat nanti, setelah berhasil dari kampus, ingin meminang anak gadis, tiba-tiba ibunya nanya, Sudah kerja di mana? Masih honor di sana. Kamu di mana? PNS. Yang ibu terima mana? Yang honor adalah. Masya Allah, Tabarak Allah. Ternyata, kalau saya tausiyah di sini, nampak lebih berwibawa. Mirip-mirip lektor tak? Semua ada hikmahnya. Asa antakrabhu syai'an, boleh jadi kau tidak suka sesuatu. Di balik yang kau tidak suka itu, ada kebaikan yang luar biasa. Yang penting kita pandai menangkap hikmah. Betul? Andai saya tegak di sana, membelakangi Habib. Saya tegak di sana, membelakangi Pak Ketua Pembina Yayasan. Maka, mikrofon mati-mati sedikit. Ternyata di sini saya membelakangi juga orang-orang terhormat. Mohon maaf, sebelum maju ke depan, jangan sampai dikatakan, Abdul Sohmak tidak mengerti adat istiadat sopan santun tetap kerama. Sebelum maju ke depan, sepuluh jari sudah kuangkatkan. Dan semua mereka mengangguk. Artinya, majulah Abdul Sohmak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, apalah yang pesan perlu saya sampaikan di kampus Universitas Wadaya Gunung Jati ini? Ada empat poin yang ingin saya sampaikan. Boleh? Yang pertama, dari fakultas manapun kalian berasal, apapun ilmu yang kalian pelajari, cita-citanya mestilah menyelamatkan umat dari kegelapan menuju terang-berang. Setuju? Betul. Yang dari fakultas pertanian, tanam padi. Kalau dulu katanya padi setahun sekali panen, buat dua kali. Yang sudah berhasil dua kali, buat tiga kali. Yang sudah tiga kali, buat empat kali. Nggak mungkin pausat, buat menjadi mungkin. Sehingga masyarakat yang kelaparan harga beras mahal, mereka bisa membantu pondok pesantren, anak yatim, pakir miskin, tidak bisa sekolah. Jangan cita-citamu terlalu pendek, singkat. Mahasiswa, kalau tamat nanti mau jadi apa? PNS. Walaupun, kalau kau tamat nanti setelah berhasil dari kampus, ingin meminang anak gadis, tiba-tiba ibunya nanya, sudah kerja di mana? Masih honor di sana. Kamu di mana? PNS. Yang ibu terima mana? Yang honorer apa PNS? Lihat, mereka ngaku sekarang. Tapi ternyata PNS tidak selamanya menjanjikan. Saya ketemu teman saya di airport. Cengkare. Saya kan sering ke airport. Kadang-kadang orang cerita itu, kita harus fokus apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan di balik cerita itu. Saya kemarin ceramah di Melbourne. Dia mau ngasih tahu dia pernah ke Australia. Saya sampai di Cengkareng ketemu dengan teman saya. Maik mobil, mewah. Alfa. Kita Al-Fatihah. Lalu dia, di belakangnya ada seorang perempuan menggendong anak. Saya tanya, itu siapa? Dia bilang, istri saya, man. Dia teman saya, gak manggil Ustadz, mak aja. Istri istri saya, mak. Loh, yang dulu ketemu saya waktu di seberang di Sumatera, perasaan bukan ini. Ini yang ketiga. Ente kok bisa tiga istrinya, kan PNS? Aku sudah keluar dari PNS. Lalu waktu PNS, istriku satu. Setelah keluar, malah rezeki banyak. Dapat tiga. Sekarang saya tanya, mau PNS atau enggak PNS? Lihat, Bu. Hari ini, semuanya masing-masing mengungkapkan isi hatinya. Yang calon mertua ingin mantunya PNS, yang sudah PNS, karena saya bilang rezekinya bertambah. Intinya, rezeki tidak dibatasi oleh status sosial. Kalau lah rezeki itu dimiliki oleh yang rajin kerja, siapa yang rajin kerja, maka rezekinya banyak. Siapa yang rajin kerja, maka rezekinya banyak. Maka kerbau yang membajak sawah jauh lebih kaya daripada kita. Tapi siapa yang punya niat baik, ingin menyelamatkan umat, maka nilai pendidikan itu ada pada cita-citanya, sesuai dengan ajaran Nabi. Ini kampus luar biasa. Kenapa Ustaz bilang luar biasa? Didirikan 1961. Mahasiswanya sekarang ada 11 ribu. Aluminya jangan ditanya lagi, sudah kemana-mana. 1961 sudah ada. Hampir berapa tahun itu. Pokoknya sudah tua lah. Ustaz tahu dari mana? Pak Rektor nasih tahu. Bapak Ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini kampus menjadi tempat penggemblengan pembentukan. Apapun fakultas kalian, apapun cita-cita ke depan, mustilah berawal dari dalam hadis Nabi disebutkan, innamal a'malu bin niyat. Fakultas peternakan, silakan, mau berternak apa? Saya mau ternak kambing, supaya semua umat Islam, mau akikah, potong kambing. Mau walimah, potong kambing. Mau kurban, potong kambing. Mau sunatan, potong kambing. Mau malidan, mau ulit anak, mau ulit Islami'rat, nusul Quran, potong kambing. Hari ini, bisa jadi, bisa tidak. Lalu kenapa kita musti beli kambing dari tempat lain? Kenapa uang itu tidak kita putar di antara kita? Oleh sebab itu nanti, jangan malu menjadi peternak kambing yang dari fakultas peternakan. Faper tapet, fakultas pertanian peternakan. Intinya dari mana? Lulus dari fakultas peternakan. Apa kerja sekarang? Ternak kambing. Hmm, pantasan bawa kambing. Masa tamat dari kampus, cuma ternak kambing. Saya memang ternak kambing. Tapi satu kali panen, tiga kontainer ekspor ke luar negeri. Mereka yang coba tanya. Artinya apa? Dari sekarang, musti ditanamkan, saya musti ada skill. Mohon maaf, tipitas akademika, Universitas Suwadaya Gunung Jati, kalau salah, agak-agaknya, mungkin, itulah makna kenapa ada buku di bawah, yang terbuka. Supaya apa? Mengerti membaca. Apapun agamamu, apapun sukumu, Islam mengajarkan, ikhra, baca, baca, baca. Kamu sudah membaca hari ini, mahasiswa? Sudah baca Pak Ustaz? Baca apa? Baca status kawan-kawan. Perni itu, baca sesuai dengan fakultas, jurusan kita masing-masing, sehingga nanti tamat dari Universitas ini, bergizi, berkualitas, selesai S1. S1. Habis itu lanjutkan Magister S2. Setelah itu ambil Paskasarjana S3. Kenapa itu Ustaz Somat? Cuma nyuruh orang aja. Dia pun cuma LCMA. Saya lain. Saya memang LCMA, tapi saya tetap melanjutkan ke dokter, walaupun belum selesai. Tapi jangan seperti saya, sudah tua baru kuliah lagi. Sudah punya anak, sudah umur lahir 1977, sekarang 2019, 24 tahun. Status saya sekarang masih mahasiswa. Padahal sudah punya anak, sudah tua, sudah ngajar. Masih mahasiswa. Saya tidak mau begitu terjadi pada adik-adikku sekalian. Kalian kuliah, gantungkan cita-cita, mustingi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak di bumi. Setuju? Jangan sampai kakimu ke atas. Itu hantu. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Saya di mana-mana ceramah 15 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Saya bagi 4, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Yang pertama, profesionalisme. Kalau engkau kebetulan jurusan sain teknologi, memang betul-betul canggih dalam bidang sain. Kalau kebetulan engkau jurusan multimedia, rekamlah cerama Ustaz Soma. Merekam. Ini adik-adikku yang merekam sekarang. Ada pengajian umum, di pinggir jalan, di tanah lapang, semua orang mendengar. Rekam, sebarkan. Tapi ada pengajian khusus dalam masjid. Yang sifatnya internet. Kalau itu kau sampaikan keluar, nanti orang tersinggung sakit hati. Mesti mengerti masalah hukum. Betul? Betul. Jelas-jelas pengajiannya tertutup. Yang dikaji, pengajian subuh ini adalah surat al-ikhlas. Allah itu satu tunggal Esa. Kalau tidak satu bukan Tuhan. Otomatis yang Tuhan yang lebih dari satu tersinggung. Allahu Somat. Nah, itu yang cerama. Ini Abdul Somat. Nama dia Allahu Somat. Ini Abdul Somat. Habba Allah. Lam Yalit. Dia tidak beranak. Walam Yulat. Dia tidak diperanakkan. Otomatis yang Tuhannya beranak dan diperanakkan tersinggung. Itu tidak boleh ente sebar. Nanti orang marah. Contoh. Oleh sebab itu apapun. Kau dari fakultas apa? Saya dari fakultas hukum, Pak Ustadz. Mantap. Jangan kau pikir yang masuk surga itu dari fakultas usuluddin, syariah, jurusan taksir, fakultas dakwah, akidah filsafat. Itu jurusan apa? Jurusan hukum. Hah, hukum Belanda masuk neraka. Siapa yang ngerti tentang undang-undang IT? Siapa yang ngerti tentang undang-undang penistaan agama? Siapa yang akan membela kalau ada Ustadz dilaporkan ke Mabes Polri? Kalau bukan mahasiswa dari fakultas hukum. Kuasai hukum-hukum itu. Kuasai hukum Belanda. Selesaiin kau S1, SH. Dari Universitas Swadaya, Gunung Jati. Lanjutkan S2 ke Leiden, Belanda. Lanjutkan S3. Apa titelnya sekarang? PhD, Doktor of Filosophy. Siapa yang tidak bangga? Tiba-tiba ada orang nelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakar hukum. Alumni dari Leiden, Belanda. Dan sekarang sudah bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Saya mau membela Ustadz Soma. Mantap. Terima kasih telah menonton!